Pemirsa Idrus warga RT 8 Kelurahan Rengas Condong, Kabupaten Patanghari diserang seekor anjing saat akan melaksanakan sholat maghrib. Akibat serangan ini, Dagu Idrus sobek karena gigitan anjing. Dalam satu waktu, diketahui lima orang diserang anjing tak bertuan di wilayah kota Muarabulian. Minggu malam Idrus warga perubahan Sitrapalem, RT 08 Kelurahan Rengas Condong saat akan menjalankan ibadah sholat maghrib di Masjid Nurul Fala. Diserang seekor anjing hingga merobek Dagu Idrus dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Berdasarkan keterangan Idrus dirinya yang saat akan melaksanakan sholat maghrib setelah azan berkumandang, Idrus yang akan memasuki Masjid. Secara tiba-tiba diserang seekor anjing menurutnya dalam waktu yang tidak jauh beda terdapat empat orang lainnya turut diserang anjing. Dengan gerak secepatnya, sehingga ketika itu dia langsung mengantar kahan. Mengantar kahan saya terdiri, kemudian dia langsung lari. Dan juga tindak pertolongan. Dalam waktu yang bersamaan, kerana itu 30 menit, berarti jam 17.30 itu memang ada beberapa orang atau anak yang tidak mengewasa yang diaksan oleh anjing itu. Akibat kejadian tersebut, warga kota Muarabulian terus melakukan pemburuan terhadap anjing yang berkeliaran. Setidaknya terdapat tujuh ekor anjing berhasil di eksekusi warga menggunakan senapan api. Warga harap tindakan tegas dari Dinas Perkebunan dan Perternakan dapat aktif melakukan pembasmian anjing yang berkeliaran karena dikhawatirkan akan kembali terjadi, menggigit warga dan berdampak rabias. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Selamat menikmati.